Administrasi pendudukan salah satunya yang memberikan perlindungan hukum Ini merupakan hak sipil dari masyarakat yang memang nantinya banyak manfaat yang akan diberikan ODGJ perlu didata? Karena seluruh di undang-undang itu seluruh warga negara Indonesia itu harus terdata Pada saat berubah status ataupun yang diperlukan ya segera lapor dan kerjakan sendiri semuanya gratis Selamat berjumpa kembali di Radar Banten Podcast Kali ini saya sudah bersama kepala DP3 AAKB Provinsi Banten Ibu Siti Mahaninina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih di podcast kita Alhamdulillah Sekarang kita mau ngomongin terkait salah satu tugas dan fungsi di DP3 AAKB itu terkait kependudukan Betul Apa sih bun yang diawasin di DP3 AAKB? Nah sebelum itu siapa dulu seperti biasa Sobat Podcast Radar Banten Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Podcast Radar Banten dimanapun berada Salam sehat untuk kita semua Saya bersama Mas Adit diberi kesempatan untuk berbincang ya Terkait dengan tugas fungsi DP3 AAKB Kalau mengenai pendudukan memang ada dua Ada Dukcapil itu masuk ke Kemendagri Ada lagi pengendalian penduduk dan KAB Nah itu yang masuk di? Yang masuk ke BKKBN Masuk ke BAPENAS Masuk ke Kemendagri Berarti koordinasinya dua kementerian dong? Tiga Tiga kementerian Tiga dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Luar biasa Makanya strong Kalau melihat bun ini tidak pernah sedih Tapi selalu serinya Padahal tugasnya begitu menumpuk Luar biasa Bu ada sekitar 11.700.000 sekian penduduk Banten Berapa sih yang wajib KTP? Waduh ini harus melihat data ya Nah kalau itu perlu data Tapi sebelum ke data ya Mungkin saya ingin menginformasikan bahwa Sebetulnya dengan kita memiliki dokumen kependudukan Itu apa ya Memberikan perlindungan hukum Itu yang paling penting Ya karena seluruh WNI itu tercatat Diberikan dokumen kependudukannya Mudah, cepat, akurat, lengkap Bahkan gratis Asal dilakukan sendiri Terus juga Ini memberikan dampak yang banyak Pada saat semua layanan dasar ya Layanan dasar itu kan pendidikan, kesehatan Ternyata Duk Capil ini Terkait dengan nomor induk kependudukan Itu menjadi dasar dari layanan-layanan dasar Menjadi dasar dari layanan-layanan dasar Kalau misalkan ada dina sosial Mau memberikan bantuan Mengacu ke NIC juga kan? Nah karena Nanti akan terdetek Ini warga mana Pendaturan BPJS Kesehatan dulu pakai NIC juga Betul, ya Jadi kalau layanan-layanan dasar itu ternyata Alhamdulillah Kita menjadi dasar dari pelayanan-layanan dasar Itu kenapa pentingnya data kependudukan itu? Dan melalui gerakan Indonesia sedar admindu Kita juga bergerak bersama Sampai ke tingkatan kabupaten kota Dan untuk Banten malah Harapannya Ataupun yang ingin dicapai itu adalah Wilayah Banten yang wajib admindu Di mana yang wajib admindu? Jadi seluruh masyarakat Ya sudah harus sadar Dan apapun yang terjadi status Statusnya itu terlaporkan Karena penduduk itu dinamis Hari ini lahir Menit ini ada yang berubah Menjadi dewasa Ada juga yang meninggal Dan lain sebagainya Ada yang pindah Ada yang datang Ada yang statusnya menjadi menikah Ada yang juga menjadi Jomblo Mercerai Jadi Beragam Nah Administrasi pendudukan Salah satunya ya Memberikan Perlindungan hukum Ini merupakan Hak sipil dari masyarakat Yang memang Nantinya Banyak manfaat Yang akan diberikan Kalau keterkaitan dengan Jumlah Wajib KTP ya Dari 11 juta Penduduk jiwa Banten itu 11 juta 728 288 728 Itu untuk wajib KTPnya 8 juta 370 223 jiwa Nah ini bersama-sama Dengan Teman-teman Kabupaten kota Untuk mengejar Perekaman Sehingga Alhamdulillah Sudah terekam itu Malah 8.508 642 jiwa Nah ini Untuk Cilegon Itu sudah 99 Berarti 100% Lebih ya Ya 99,59% Itu data Data per Data per Data per Semester 1 2021 Karena kita update ya Update Untuk data Kependudukan ini Dalam 1 tahun 2 kali Terbit Dan sebelum Diterbitkan itu Dikonsolidasikan Penunggalan Niknya Dan sebagainya Nanti turun kembali Nah Teman-teman yang ada Di kabupaten kota Mengapa ini Kita gencut Sampai mendapatkan Hasil yang banyak Ya Pertama Dia harus melaksanakan Jemput bola Jemput bola Itu banyak Dia menjemput Ke rumah sakit Menjemput Ke Rutan Menjemput Ke Sekolah-sekolah Menjemput Ke ODGJ Menjemput Ke Lansia Dan Kalau terjadi Bencana Itu juga kita jemput Mana yang rusak Mana dan sebagainya Nah Betapa kita Harus hadir Untuk Membahagiakan mereka ODGJ Perlu didata ODGJ Karena seluruh Di undang-undang itu Seluruh Warga negara Indonesia Itu harus terdata Nah Kemaren itu Kita sudah jemput bola Dengan Baduy Masyarakat Adat Terpencil ya Kategorinya Kita juga sudah Bersama-sama dengan Kementerian Dalam hal ini Dirjen Dukcapil Provinsi Bersama Kabupaten Lebak Untuk khusus Menyelesaikan Yang Adat Teman-teman Yang berada di Baduy Karena apa Ya itu tadi Kepentingannya Menjadi dasar Dari layanan-layanan Dasar Kalau berbicara penting Seberapa Tingkat Kesadaran Masyarakat Banten Untuk memiliki KTP Tentunya kan Pasti ada Mungkin ya Sebagian masyarakat Yang menganggap Walaupun sudah 17 tahun Misalkan Tapi lah Nanti aja Bikin KTP Nanti-nanti Tau-tau Udah 30 tahun Belum punya KTP Ada gak sih Seperti itu Ya Kalau dari Pemerintah Ya selalu Menghimbau Menghimbau itu Dalam arti kata Kalau kita Yang bisa lakukan Pemerintah itu Mendekatkan kepada Masyarakat Dalam bentuk Jemput bola Nah Masyarakat itu Sendiri sudah Harus Sadar Biasanya Yang memang Agak Agak sulit Mendapatkan Informasi itu Dari Akte kematian Karena situasinya Duka Sehingga Nanti lagi Nanti lagi Nah Akhirnya Kami tetap Turun lagi Bahkan Kerjasamanya Dengan Pencatat Makam Terus Buat Penomoran Buku Pemakaman Sehingga Data yang Yang meninggal Meninggal ini Sudah terupdate Karena Data pendudukan Ini Dipakainya Untuk Apa Penganggaran Pemerintahan Untuk Pesta Demokrasi Iya Dan juga Aparat Negak Hukum Dan sebagainya Jadi Apa yang Memang Masyarakat Butuhkan Ya kita Gerak cepat Tapi Ya itu tadi Butuh Mutualisme Pada saat Berubah Status Ataupun Yang diperlukan Ya segera Lapor Dan Kerjakan sendiri Semuanya Gratis Tapi kenapa Kadang Kalau Terkait program Bantuan Terutama sosial Suka Ada ketidaksinkronan Misalkan Data penerima Yang dikucurkan Pemerintah Dengan yang Di daerah Di daerah Misalkan ini dapat kok Bantuan dari pemerintah Pesat tidak dapat Nah itu kenapa Teman Kalau Pendataan Penduduk Itu Harus Memiliki Ilmu Cara Mendata Barangkali Ada Dari Sebuah OPD Yang memang Dibantu Ya dalam hal ini Ada tenaga-tenaga Lapangan Yang ikut Membantu Mendata Nah dia itu Harus berbasisnya Berbasis kependudukan Seperti NIK NIK Sudah jelas Harus ada 16 dikit Angka Jadi kalau Terdatanya Ada strip Ada titik Ada koma Itu udah Udah jelas Ke reject Jadi yang Yang mendata itu Harus Harus memiliki ilmu Tentang Kependudukan itu sendiri Karena Biasanya Karena Saking banyaknya Dibentukan Relawan-relawan Atau petugas-petugas Di lapangan Ya Sehingga data itu Harus Jadi harus mengulang Awal-awal Dibentuk KTP elektronik Juga kan Banyak Nah disitu juga Bisa terjadi Ada human errornya Bisa terjadi Yang lain Nah sekarang ini Terus Perbaikan-perbaikan Terus menerus Nah sehingga Untuk Pemanfaatan Data ini Biasanya Diadakan kerjasama Diberikan Hak Akses langsung Apakah ini Memang Kriteria Yang dilakukan oleh OPD itu Atau bukan Itu bisa langsung Oke Kemudian Selain KTP Dokumen apalagi sih Masyarakat kan taunya Tadi itu NIK itu Untuk mendapatkan Hak-hak pelayanan dasar Selain KTP Ada gak sih Yang perlu masyarakat tahu Ternyata ada loh Dokumen lain yang Cukup penting juga Yang harus dimiliki masyarakat Akta kelahiran Misalkan Akta kematian penting gak sih Penting yang tadi itu Karena dia akan update Update Jadi NIK itu Kalau sudah Tidak dipakai Berarti kan Dia dimatikan Artinya Selesai Tidak aktif lagi Tapi saya pernah punya pengalaman Ketika Peralihan dari Perekaman KTP Elektronik Ketika itu Saya akan melakukan Perekaman Tapi ternyata NIK saya sudah dipakai Orang lain Nah Kasus seperti itu Mungkin terjadi Ya Bisa terjadi Bisa Bisa terjadi Karena Si Ini ada dua kemungkinan Orang tersebut Identity number Yang melekat Di Ada Di masyarakat itu sendiri Kalau bertanya Apa saja sih yang Dikeluarkan oleh kami Ya Mulai dari KTP elektronik Akte kelahiran Akte kematian Akte perkawinan Surat pindah Datang Dan juga Bagaimana perubahan-perubahan Dari status Status yang Asalnya Lajang Menikah Dan sebagainya Kartu keluarga Itu juga produk-produk Yang memang dihasilkan Dari Kami Ada 31 elemen Yang Yang Data yang Kita punya Mulai dari Airis mata Sidik jari Dan sebagainya Nah itu Bagian dari data Yang memang Dilindungi Dilindungi Dan Data-data itu Ada beberapa Yang digunakan Yang produk hasilnya Adalah tadi Ada kartu identitas Anak Ada akte Kelahiran Dan juga Ada akte Kematian Ada target-target Yang memang Harus kita capai Bersama Antara Pemerintah Pusat Provinsi dan Kabupaten Kota Mengejar itu Bun Sedikit imbauan Bagi masyarakat Mungkin bagi yang Kesadarannya Masih rendah Gitu kan Bagaimana sih Mereka untuk Membangun Kesadaran Bahwa ini itu penting Biasanya Yang belum Membuat Itu beranggapan Bahwa Saya tidak Kemana-mana Saya tidak Ada Urusan Dengan Terkait dengan Apa Apapun Yang berkaitan dengan Urusan dia Sehingga Saya tidak perlu Tapi ternyata Semua penduduk itu Harus terdata Dan Dan Kebutuhannya Nanti suatu saat Juga akan Akan Diperlukan Akan Apakah dia Untuk Pendidikan Apakah dia Untuk kesehatan Apakah dia Untuk bantuan-bantuan Sekarang bantuan Banyak Mulai dari Bantuan listrik Bantuan Prakerja Bagi mereka Yang belum bekerja Kan kadang Menyepelekan Sampai Ke Tempat Bencana Pun Ya Ya tetap Harus Terdata Yang menjadi Terdampak Dan sebagainya Itu Oke Terima kasih bunda Itu tadi Obrolan kita Dengan kepala Dinas DP3A KB Provinsi Banten Bagaimana Pentingnya Sebuah data Kependudukan Banyak Berbagai program Dikucurkan Bagi Masyarakat Oleh pemerintah Untuk Mensejahterakan Oleh karena itu Jangan lupa Bagi Bagi Masyarakat Banten Yang memang Belum punya KTP Elektroni Kemudian Segera Untuk Hubungi Dukcapil Setempat Dukcapil Setempat Atau Perangkat Pejabat Terendah 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 Lingkungan Masing Masing Betul Bisa Di Jamatan Bisa Di Desa Ada Semacam Call center Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Ada Call center Itu Yang Pusat Sudah Ada Nomornya Provinsi Kabupaten Kota Semua Sudah Dishare Bahkan Pak Dirjen Sudah Share Tiktok Itu Lengkap Nama Kepala Dinas Nama Sekmat Sampai Kasih Yang Satu Call center Untuk Semua Penduduk Ada 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 Di Kementerian Ada Jadi Misalkan Terjadi KTP Yang Tidak Terdetek Nah Itu Sudah Bisa Langsung Langsung Ke Call center Dan Langsung Dipandu Selesaikan Bisa Disampaikan Nanti Call center Disini Bisa Yang Menonton Tayangan Ini Sudah Bisa Langsung Wah KTP Saya Kenapa Ini Jadi Bisa Langsung Menghubungi Call center Sebut Dimanapun Dan Kapanpun Itu Tadi Luar Biasa Demikian Perjumpaan Obrolan Kita Radar 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 Banten Ovisial Kemudian Dapat Didengarkan Di Aplikasi Spotify Terima Kasih Saya Mohon Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax